Masalah tentu bisa dialami oleh siapapun. Sebab, hidup memang tidak selalu mulus dan berjalan lancar. Permasalahan yang terjadi pada setiap orang tentu akan membuat seseorang merasa cemas dan takut. Bahkan, ketakutan dan kecemasan yang terjadi bisa berlanjut pada tingkatan stres dan depresi. Nah, agar memudahkan kamu mengatasi rasa cemas dan takut. Sebaiknya kamu mesti mengatasinya dengan langkah yang tepat seperti berikut ini. 1. Melakukan meditasi Meditasi bisa membuat perasaan dan fikiran kamu jauh lebih tenang. Meditasi juga sering dilakukan untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan. Maka dari itu meditasi dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. 2. Kurangi penggunaan media sosial Seiring perkembangan teknologi saat ini, Penggunaan media sosial sebagai tempat curhat sudah menjadi sebuah tren. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan masalah baru. Apalagi sosial media terkadang menjadi salah satu pemicu munculnya rasa cemas. 3. Pasrah dan menerima Semua orang tentu memiliki masalahnya masing-masing. Dan yang perlu diketahui bahwa kecemasan merupakan sebuah hal yang wajar. Dengan menghadapi kecemasan dengan sebuah kepasrahan dan menerima, Justru bisa menjadikan kamu jauh lebih baik lagi. Dengan menerima rasa cemas yang ada di dalam diri, Maka kamu bisa mengontrol perasaan tersebut. 4. Jangan menunda pekerjaan Kebiasaan yang selalu menunda sesuatu akan menjadi salah satu pemicu kecemasan. Untuk itu sebaiknya kamu harus memperbaiki kesalahan tersebut. Mulai saat ini segeralah hindari kebiasaan untuk menunda. 5. Liburan Untuk membuat pikiran lebih positif dan menghilangkan kecemasan. Kamu perlu berlibur untuk sementara waktu dari rutinitas. Liburan juga bisa membuat pikiran jauh lebih tenang dan bahagia. 6. Mencintai diri sendiri Kecemasan dan ketakutan umumnya akan membuat seseorang menjadi lebih minder. Untuk itu, cara mengatasinya tentunya dengan selalu mencintai diri kamu apapun yang terjadi. Sehingga rasa cemas dan takut lambat laun dapat hilang dengan sendirinya. 7. Ubah rasa cemas dan takut jadi hal positif Jangan selalu menganggap kecemasan dan ketakutan sebagai sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, kamu perlu mencari sisi positif yang ada pada rasa cemas yang kamu miliki. Daripada harus berlarut-larut dengan rasa cemas. Lebih baik kamu menjadikannya sebagai hal yang istimewa dan menjadikannya sebagai proses mendewasakan diri. Itulah beberapa cara menghilangkan kecemasan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!